Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam menjalani aktivitas. Tidak pernah bosan, hari ini saya akan membuat eco-enzyme, yaitu cairan alami serbaguna, hasil fermentasi dari gula merah atau molase, bahan organik sisa buah atau sayur, dan air. Banyak teman-teman yang mengatakan bahwa saya hanya mempunyai bahan organik sedikit karena saya jarang makan buah atau sayur. Bagaimana? Apakah itu bisa dibikin eco-enzyme? Sangat bisa sekali teman-teman. Hari ini saya hanya mempunyai kulit pisang daripada tertumpuk di tempat sampah, tercampur antara sampah organik dan anorganik, serta menimbulkan masalah di TPA, mending dibikin eco-enzyme. Ya teman-teman, tentunya sampah kita itu hanya berpindah tempat, bukan berarti sampah itu hilang atau lenyap atau terurai sendiri, kecuali kita olah dengan cara yang benar. Nah teman-teman, bisa membuat eco-enzyme dalam jumlah sedikit dengan topleh seperti ini. Wadahnya harus berbahan dasar plastik, jangan kaca, jangan logam, atau kaleng ya teman-teman. Nah ini saya dapatkan gratis, bekas sosis atau bekas permen. Saya beri air 500 ml, ini kurang lebih setengahnya ya teman-teman. Nah, gula merah yang dipakai yaitu 50 gram saja teman-teman. Lanjut, bahan organiknya 150 gram, tapi saya masih kurang, nanti masih bisa dicicil. Minimal, bahan organik yang digunakan 5 jenis kulit buah atau potongan sayur. Nah, karena ini sedikit, pastilah langsung memenuhi beberapa hari ke depan. Caranya tinggal gampang sekali, tinggal masukkan saja semua bahannya seperti gula merah, kemudian dihancurkan sebentar, lanjut disusul dengan bahan organiknya. Ya teman-teman, walaupun ini sedikit sisa konsumsi kita, yang penting jangan terbuang ke tempat sampah. Jangan tercampur di tempat sampah. Karena sisa konsumsi kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Sekarang, tumbuhkan mindset pada teman-teman bahwa sampahku tanggung jawabku. Bagaimana caranya kita bisa mengolahnya sendiri? Minimal yang paling banyak kita hasilkan. Karena sampah organik itu setiap anggota keluarga paling banyak dihasilkan, kurang lebih 60% dari sampah lainnya. Sudah selesai teman-teman, tinggal ditutup rapat, kemudian dikasih tanggal. Dikasih tanggal tersebut sampai bahan organiknya terpenuhi, yaitu 150 gram. Teman-teman bisa ditutup lagi dengan lapisan plastik agar benar-benar kedap udara. Karena proses fermentasi ini anaerob yang tidak membutuhkan udara. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.